. Warga Desa Buniwangi Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi mulai menerima bantuan pangan non-tunai BPNT perluasan dari Kementerian Sosial, kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021. Bertempat di Aula Kantor Desa Buniwangi, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Dalam kegiatan tersebut, KPM yang menerima bantuan pangan non-tunai dipastikan sudah divaksin terlebih dahulu. Bagi KPM yang belum divaksin, Pemdes Buniwangi bekerjasama dengan tim NAKES menyiapkan tempat pelayanan untuk vaksinasi. Kegiatan tersebut terlaksana atas kerjasama dari semua pihak dan juga dihadiri langsung oleh Kepala Desa Buniwangi, Aang Heriana bersama Staf Desa Buniwangi, perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Palabuhan Ratu, Babin Sa, serta Babin Kantip Mas Buniwangi. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat pihak PNI, pihak Kepala Desanya juga, Staf Desa, Alhamdulillah, mungkin bantuan itu sama, apa, manfaat buat kami semua, sekeluarga. Mungkin ada bantuan yang lebih bermanfaat lagi. Mungkin untuk anak-anak pendidikan, Pak. Senang, senang banget. Terima kasih lah. Semoga banyak lagi dapat lagi. Kepala Desa Buniwangi, Aang Heriana, menerangkan, selain dari pembagian BPNT di halaman kantor desa pun disediakan tim dari pihak PKM Pelabuhan Ratu. Untuk warga yang belum divaksin, kebijakan tersebut sengaja diterapkan agar akses bagi warga untuk mendapatkan vaksin tidak sulit. Alhamdulillah, di desa kita hari ini kita membagikan, kurang lebih, 390 KPM. 390, kalau yang kemarin itu kita ada yang bawah desa Sengangu, 15 orang, jadi total semua 405 KPM untuk karbuk KKS Desa Buniwangi. Alhamdulillah, karena kita gini, dalam pelaksanaan pembagian ini, kami, pemerintah Desa Buniwangi, mengambil langkah-langkah yang berikut sebagian ini diwajibkan semua yang mendapatkan KPM ini KKS ini wajib untuk dipaksin, wajib untuk mempunyai surat vaksin. Sehingga kami juga ingin membantu program pemerintah dalam penutasan program vaksin hasil di Desa Buniwangi. Sebenarnya itu dihimbau juga ya, memiliki pelengkapan prokes ini juga? Ya, diperlengkapan prokesnya, Alhamdulillah ini masyarakat juga, sangat, inilah sangat, melakukan langkah-langkah antisipasi untuk prokes ini. Kalau data secara keseluruhan, kami belum bisa menanyakan dulu nanti ke para KESRA, daripada yang saya tahu itu KKS yang kemarin aja 300 lebih ya, ditambah sekarang 400 lebih ya, sekitar yang KKS ini ya, sekitar 700-an lah, kekuatnya itu 6.600, 1.600, belum tambah PKH, belum yang lainnya, yang sudah menangkannya bisa nyampe, yang mendapatkan batuan ini di angka sekitar 85 persen angkupan di masyarakat ini. Nah, di dalam menghadapi masa corona hari ini, dampak corona ini, ini bisa memberikan suatu keringanan berban ke warga masyarakat, yang terdampak masalah pengenang, mudah-mudahan dengan adanya bagian atur KKS ini, ini bisa mengurangi lupan warga masyarakat, dalam sisi kumumi gitu ya, dan mudah-mudahan batuan ini juga bisa bermanfaat ke warga masyarakat, khususnya warga masyarakat yang saya punya wajah. Dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, reporter Jubir TV Wahyu Hidayat melaporkan. Terima kasih telah menonton!